Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di SK tolib channel dan kali ini kita akan melakukan eksperimen disini sudah disediakan ada larutan iodium atau larutan betadine kemudian ada air ada botol atau tabung yang nanti ini akan diisi dengan air dan larutan iodium ini baik sekarang kita masukkan air ke dalam tabung ini kita masukkan setengahnya saja nah cukup kemudian kita tambahkan dengan larutan iodium atau betadine sehingga nanti air akan berubah warna menjadi kecoklatan ya merah kecoklatan kemudian tabung yang sudah berisi larutan iodine ini atau larutan iodium kita tutup dengan tutup tabung kita tutup lalu nanti kita amati apa yang akan terjadi ketika tabung ini ditutup kemudian kita aduk ternyata larutan kembali menjadi berwarna jernih jadi larutan iodine atau larutan iodium kembali menjadi berwarna jernih nah kenapa bisa terjadi seperti itu karena pada tutup tabung ini sudah disimpan jatnatrium thiosulfat nah jatnatrium thiosulfat itu nanti akan menghilangkan warna dari larutan iodine ini nah sekarang ditutup ini tidak saya tambahkan natrium thiosulfat coba kalau kita aduk kita tutup kita aduk nah ini tidak ada ini tidak ditambah dengan natrium thiosulfat coba kita aduk ternyata warna betadine tidak hilang karena memang ditutup ini tidak saya simpan natrium thiosulfat sekarang kita tambahkan natrium thiosulfat sedikit saja natrium thiosulfatnya nah sudah kita tambahkan kita tutup setelah ada natrium thiosulfat kita masukkan kita tutup ke sini kita aduk nah sekarang menjadi hilang jadi warna betadine itu hilang karena ada natrium thiosulfat yang saya simpan pada tutup botol tersebut terima kasih sampai jumpa pada video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati